Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channel youtube aku. Di video hari ini, aku bikin video yaitu mengenai video syncing fun. Jadi maksudnya syncing fun disini, aku bikin tambungan yang jangka waktunya itu udah ditentuin gitu. Dan jumlahnya juga udah aku tentuin kebutuhannya berapa kemudian dan berapa lama aku nabung. Nah buat temen-temen tenang gak sih temen-temen semua perlu kebutuhan yang gak ada tetapi uangnya ternyata gak ada. Nah metode ini, metode syncing fun ini bisa banget temen-temen jadiin buat metode penyimpanan uang atau metode menabung. Jika lu kalau misalkan kita ada kebutuhan mendadak nih, nah bisa dipakai uangnya lu dari hasil syncing fun ini gitu. Dan buat temen-temen yang suka traveling, kemudian misalnya liburan, kemudian juga jalan-jalan, dan lain-lain. Metode syncing fun ini juga cocok banget. Jadi kalau misalkan kita mau liburan, kita bisa pakai metode syncing fun untuk menabung dengan nominal yang udah ditentuin gitu. Nah selain itu juga, karena kita akan menghadapi libur lebaran, nah metode ini juga boleh banget kita lakuin gitu. Kan lumayan banget kalau misalkan lebaran pasti kita butuh dana buat mudik, kemudian buat liburan lebaran, kemudian buat lebaran juga. Pasti kan pengen beli kado buat orang tua, atau misalkan beliin baju buat orang tua, beliin kado buat anak pada saat lebaran, dan lain-lain. Jadi metode ini cocok banget buat temen-temen yang pengen simpen uang atau pengen nabung dengan metode ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Oke, dan sekarang pertanyaannya itu, gimana sih caranya bikin sinking fun? Nah buat temen-temen yang pengen tahu caranya kayak gimana, simak terus videonya dan jangan skip langsung aja ke video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Oke, jadi yang aku buat ini adalah tabungan untuk lebaran. Karena kenapa aku bikin tabungan untuk lebaran? Aku itu kalau misalkan lebaran ada acara mudik lebaran ke kampung halaman. Jadi buat temen-temen yang mudik ataupun buat temen-temen yang gak mudik, nabung buat lebaran itu penting banget ya biar kita bisa mengontrol keuangan gitu. Untuk lebaran budgetnya berapa, untuk liburan budgetnya juga berapa gitu. Nah disini aku bikin tabungan lebaran itu sebanyak 2 juta dan kemudian cara menabungnya itu biar lebih asik, kemudian biar lebih semangat. Aku bikin metode kotak-kotak kayak gini, jadi nabungnya itu Rp50.000, Rp50.000, Rp60.000, Rp60.000, Rp50.000 lagi. Sebenarnya metode ini sih bebas ya, nabungnya kalian mau kayak gimana, mau per minggu atau misalkan mau per 2 hari, mau per 3 hari, gak masalah. Dan nabungnya itu bisa dimulai dari bulan Januari sampai dengan nanti Mei. Mei itu kan kita ada lebaran ya, jadi Mei itu udah mulai spare terakhir mau masuk Idul Fitri. Jadi kita harus bisa menyelesaikan tabungan kita. Sebenarnya untuk proses nabung ini kalian bebas sih mau bikin kotak, mau bikin ular tangga, atau misalkan mau bikin bunga-bunga itu terserah. Cuman aku disini bikinnya simple aja kayak gini. Dan aku kasih warna-warna biar agak lebih lucu aja gitu, biar agak lebih imut terus kitanya juga semangat buat buka jurnal kita. Nah ini nominalnya adalah Rp2.000.000, jadi kalau aku itu per kotaknya itu Rp500.000, terus ada lingkaran juga itu juga sama Rp500.000, dan total dari semuanya itu adalah Rp2.000.000. Nah buat temen-temen cara nabungnya terserah ya, mau per 2 hari, mau per 3 hari, atau misalkan seminggu, mau cuman 2 hari doang, gak masalah yang penting. jangka waktunya untuk nabung dari bulan Januari sampai dengan Mei gitu. Terima kasih telah menonton! Nah, kemudian aku juga prepare untuk tabungan liburan Karena kita gak mungkin dong kalau misalkan lebaran itu kita tanpa liburan tuh kayak gak asik aja gitu Jadi kalau misalkan lebaran itu kan pasti ada buat liburan nih Entah itu liburan bersama keluarga, liburan bersama teman-teman Bebas lah ya, yang penting kita ada budgetingnya buat liburan Nah, disini juga sama metodenya aku bikin kotak-kotak kayak gini Cuman disini aku nabungnya itu Rp60.000 Nah, untuk harinya, misalkan untuk waktunya itu bebas Yang penting kalian bisa melakukan nabung dengan metode ini tuh semua kolom itu harus terpenuhi Karena aku bikin kolom, kolomnya itu nominalnya Rp2.500.000 Nah, nanti kalau misalkan kita udah oke nabung, kita bisa arsir kolomnya Atau misalkan kita bisa checklist Jadi kita bisa tahu, oh kita nabung sampai sini nih, sampai kolom ini gitu Nah, buat teman-teman juga bisa Mau bikin kolom kotak, mau bikin bulet dan lain-lain itu bebas ya Dan buat teman-teman semua Sebenernya budgeting buat masing-masing orang kan berbeda ya Entah itu buat liburan, entah itu buat lebaran Jadi budgeting masing-masing aja Kalau misalkan ada budgetingnya misalkan Rp5.000.000 Kalian bisa tulis aja Rp5.000.000 Nanti kalian bisa kontrol cara nabungnya itu Mau berapa per minggu Dan atau misalkan mau berapa per bulan Jadi sebenernya itu gimana masing-masing ya Jadi bebas gitu Nah, buat teman-teman makasih banyak ya yang udah nonton video aku Dan makasih banyak juga yang udah subscribe video channel youtube aku Nah, jangan lupa ya Tonton terus video aku selanjutnya Bye-bye